Dan hingga Sabtu malam, Imam Besar FBI Habib Rizik Syihab masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Mapolda Metro Jaya. Usai menjalani pemeriksaan dari penyidik, apakah Rizik Syihab langsung ditahan atau tidak? Dan berikut laporannya. Pemeriksaan terhadap pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab masih berlangsung saat ini di gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. 10 jam lebih pas cadirinya tiba di sini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rizik Syihab diperiksa sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan beberapa waktu lalu di kawasan Petamburan Jakarta Pusat. Tadi tiba di sini didampingi oleh tim kuasa hukumnya, kemudian juga sudah menjalani swab antigen COVID-19 dan hasilnya memang Rizik Syihab ini dinyatakan negatif. Tadi saat menjalani pemeriksaan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusir Yunus juga menyatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan surat penangkapan, sudah diterima juga oleh Rizik Syihab saat menjalani pemeriksaan. Dan ini artinya bahwa polisi memiliki kewenangan untuk menentukan status dari Rizik Syihab selama 1x24 jam. Apakah nantinya Rizik Syihab ini akan dinyatakan bebas ataupun ditahan? Ini tergantung dari hasil pemeriksaan terhadap Rizik Syihab hari ini. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan 6 orang tersangka. Selain Rizik Syihab ada 5 orang tersangka lainnya yang juga terkait dengan acara dan juga kerumunan di kawasan Petamburan beberapa waktu lalu. Kelima orang tersangka ini dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini dikenakan pidana maksimal 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara Rizik Syihab sendiri dikenakan Pasal Berlapis yakni Pasal 160 KUHP dan juga Pasal 216 KUHP. Salah satunya berkaitan dengan tindak pidana penghasutan dan ini ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Yosef Bineda Maris, Aulia Syah Ramadan, Irian Syawah Yudi melaporkan.